Korban luka akibat kecelakaan yang melibatkan anak menko perekonomian harta rajasa hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Keluarga korban menyatakan tidak akan menuntut keluarga Rashid Amrullah Rajasa asalkan bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan. Di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta, korban luka akibat tabrakan antara mobil BMW yang dikendarai Rashid Amrullah Rajasa dan mobil Luksyo di Tol Jagorawi menjalani perawatan. Kedua korban, Nung dan Muhammad Rivalini, yang merupakan ibu dan anak, dirawat di ruang cendrawasih 4. Dokter menyatakan kondisi kedua korban kini relatif stabil. Meski demikian, pemeriksaan intensif masih terus dilakukan. Usia 8 tahun, saat ini kondisinya relatif stabil. Kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan dan ditangani oleh beberapa dokter spesialis. Dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah sarap, kemudian ditangani oleh dokter spesialis sarap. Sementara itu korban lainnya, Supriyati, hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Uki Cawang dan harus dioperasi karena patah tulang di pergelangan tangan. Rahmat Sang Suami menyatakan tidak akan menuntut keluarga Rashid Rajasa jika keluarga anak Menko Perekonomian Hatta Rajasa itu bertanggung jawab sampai istrinya sembuh. Sudah kemari? Sudah kemari, apa yang mau disampaikan oleh pasukan? Ya, terlihat. Ya, pokoknya intinya mau tanggung jawab itu saja. Ya, oke. Termasuk biaya pengolahan berarti dia... Belum digomongin lagi. Belum digomongin lagi untuk biaya. Oke, intinya dia mau tanggung jawab itu saja. Ya, oke. Selain menimbulkan korban luka, kecelakaan itu juga telah menewaskan dua orang. Sementara Rashid Amrullah Rajasa telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputanam SCTV melaporkan dari Jakarta.